Terima kasih sudah menonton! Jadi program pengentasan kemiskinan yang kami tetapkan di dalam Kukar Idaman itu ada namanya Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan. Nah Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan ini wadah kami mengintegrasikan, mengsinkronisasikan program baik dari kami pemerintah kabupaten maupun para dunia usaha. Karena di Kutai Ketanegara itu 2018 sudah saya bentuk forum tanggung jawab sosial para perusahaan TJSP. Nah jadi berkolaborasi di Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan. Terus yang kedua Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan ini kami menetapkan beberapa program kegiatan. Tentunya program kegiatan ini juga berbasis kepada periabel pengentasan kemiskinan itu misalkannya bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat, yang bidang ekonomi. Nah itu sudah berjalan Alhamdulillah sejak 2018 kami berkolaborasi dengan dunia usaha terus ada peran teman-teman para akademisi juga melakukan kajian. Alhamdulillah dari Survei Statistik tahun 2023 ini ada penurunan. Sekarang posisinya berada di 7,61. Jadi memang belum signifikan penurunannya tapi dari konsep Rumah Besar Kemiskinan ini menurut teman-teman para akademisi ini sudah tepat kerjanya gitu. Bisa dikatakan on the track. Hanya sekarang salah satu fokus kami juga untuk melakukan pemutahiran data, data terpadu kesejahteraan DTKS itu terus kami lakukan prepekasi-prepekasi kembali untuk menyesuaikan. Karena kami melakukan prepekasi DTKS tahun 2022 itu sekitar 34% tidak diketemukan. Antara data DTKS dengan fakta lapangan. Jadi hari ini kami juga melakukan intervensi beberapa program kemiskinan itu dan juga terus memperbaiki data ini. Nanti ke depan ada statistik daerah yang memang berbasis kepada data-data fakta di lapangan yang berada di desa dan kelurahan. Kalau angka kemiskinan ekstrimnya seperti apa nih Pak? Dengan adanya rumah besar ini apakah juga cukup teratasi? Hari ini juga bekerja kita karena memang data kemiskinan ada yang kemiskinan ekstrim. Juga intervensinya juga berjalan dengan baik di Kutai Ketanegara. Secara konkret sekali kerja kami tapi memang karakter kemiskinan di Kutai Ketanegara itu lebih berbasis kepada kultur. Lebih banyak dipengaruhi kepada persoalan sanitasi. Jadi kalau income per kapitanya Alhamdulillah juga masih standar kan gitu. Tapi kemiskinan ekstrim pun setelah kita coba penanganan setahun ini Alhamdulillah juga kondisinya terus membaik dari perkembangannya. Tetapi memang yang lambat di Kutai Ketanegara atau penanganan penyiskinan adalah kultur itu. Itu yang menjadi tantangan ya? Tantangan tersendiri kultur dan persoalan sanitasi. Jadi misalkan ada desa-desa yang di pinggir danau itu, itu kalau di sisi income per kapita tinggi. Karena nelayan, usahanya nelayan. Tapi dari sisi sanitasi karena masih ada tinggalnya rumahnya kalau bahasa kami di sana itu rakit gitu loh. Terapung seperti itu. Oh terapung yang di atas sungai itu ya? Ya di atas sungai. Ini kan kalau dari sisi sanitasi kan sudah tidak, kriterianya semua kategorinya miskin. Jadi persoalan kemiskinan kultur yang memang menjadi tantangan kami. Jadi memang ada juga masyarakat yang kesadarannya tinggi. Misalkan kalau dulu BAB-nya di sungai, sekarang ini sudah kita bangunkan MCK. Ada yang kita bangunkan di rumahnya karena ada program kita bedah rumah. Terus ada juga MCK komunal yang dibuat. Jadi ini terus berjalan. Tapi pendekatan yang dilakukan seperti apa nih Pak? Jadi pendekatan kami ada hal-hal yang pendekatan kearifan lokal itu kan gitu. Misalkan ya tadi yang saya contohkan ada desa-desa yang memang di sekitar danau. Itu secara kulturnya belum bisa dia kita relokasi ke darat kan gitu. Ataupun mungkin melibatkan komunitas atau warga setempat untuk pengentasan kemiskinan. Kalau itu komunitasnya tadi saya sampaikan ada teman-teman dunia usaha. Bedah rumah kami ada kerjasama dengan Kodim 0906 Kota Ketua Negara TNI melalui program karya bakti TNI itu semua terlibat di sana. Dengan langkah dan upaya yang dilakukan kemudian bagaimana stabilitas ekonomi di Kukar? Apakah itu berdampak? Berdampak karena kemiskinan itu kan salah satunya adalah pemberdayaan. Jadi pemberdayaan kemiskinan kan sisi ekonominya. Jadi ada program kita misalkan ini contoh satu pendidikan. Pendidikan itu ada kejar paket A, paket B, paket C. Nanti dia masuk paket C ada program pelatihan. Jadi yang banyak kita latih itu pelatihan basic mekanik dan operator. Nanti setelah selesai dia paket C kita latih. Ada beberapa perusahaan di sana. Lowungan pekerjaannya langsung masuk kerja seperti itu. Oke jadi itu kemudian langkah dan upaya. Kemudian pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Kemudian juga di Kutai Kartanegara ini dikenal sebagai lumbu pangan yang berada di Kalimantan Timur. Itu boleh dijelaskan seperti apa pak? Ya jadi kalau data hari ini sekitar 42 persen kebutuhan beras Kalimantan Timur itu dari Kutai Ketanegara. Terus kami Kutai Ketanegara itu unggul dari 9 kabupaten kota yang ada di Kaltim dari sektor pertanian Hortik. Nah hari ini salah satu fokus kami adalah pembangunan pertanian berbasis kawasan. Ada lima kawasan yang kami tetapkan sebagai percontohan kawasan ini dibangunnya pertanian terpadu. Jadi ekosistemnya terbangun, hulu hilirnya, terus hari ini kami penguatan penyelesaian infrastruktur taninya seperti jalan usaha tani, irigasi, pengairan, terus kelengkapan peralatannya. Karena dari kawasan ini memang cita-citanya nanti ada kawasan yang pembangunan pertanian terpadu dengan sistem pool mekanisasi. Ini yang sedang kami kerjakan, juga kerjaan ini juga kami lakukan kerjasama dengan TNI melalui program karya bakti TNI. Oke, jadi itu kemudian yang menyebabkan juga ya bagaimana kukar ini menjadi lumbung pangan di Kalimantan Timur. Kita akan lanjutkan lagi saudara perbincangan ini. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Terima kasih.